Pabaksa Pabaksa-baksa 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 Ada yang mau? Wah Aku adalah maling Gak akan maling bahasa itu Pah! Maling! Jangan! 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 Tidak! Aku berhasil maling bahasonya Andi Lukito! Kita butuh Satpam untuk melindungi semua ini Tolong Andi Lukito! Kita butuh Satpam! Semua nya setelah orang tangga baru Kasaram kita kali ini Pada kali ini kita akan kembali Nonton bareng ya Mereaksin mereview langsung Dari videonya Andi Lukito terbaru Andi Lukito lagi-lagi update bakso simulatornya Katanya sih dia nambahin sesuatu Kalian baca aja tuh di kiri ya Gue tambahin Satpam! Di bakso simulator Indonesia bro Baru 2 jam yang lalu di-upload Video ini di video gue Langsung aja lah kita nonton videonya Jon Langsung aja Let's go! Lagunya selalu ini ya Andi Lukito lagunya ciri asli Anjir ada oven Jon Ada televisi Ada judi juga Anjir ada nih maling yang beneran nih Jon Malingnya gitu ya Malingnya ada yang berotot ada yang kucil ya Oh malingnya itu berototan kecil ya Kalau yang berotot ditunjukkan lama Kalinya Dimulai dari yang kalian akan bawa kemana-mana Ini ada diamond, ada gold, ada LP juga Jadi video ini gue introduce di warat simulator sekitar 4 minggu lalu Dan alasan ada fitur ini karena muncullah kota baru Biar kalian bisa urusin warat kalian sambil jalan Makanya gue bikin tablet biar kalian bisa cek billing-billingnya Nah benar-benar Dan sosimulator juga akan ada kota yang cukup luas Makanya kalian bakal pilih tablet Wah anjir tabletnya beda bro Tablet biwarat itu kan untuk accept billing Kalau disini untuk mengecek informasi-informasi Seperti stok bahan, menu makanan, berita, quest, dan banyak hal lainnya Wah anjir Kita fokus dulu ke aplikasi grobak alias buat kita cek stok bahan Wow 10.000 Jon Nah ini yang kemarin kita bahas tenang-tenang Nanti kita bahas lagi ya Basso simpah, basso kece Tapi nanti bakal diubah kok biar kalian tahu Yang penting sekarang kalian tahu kalau aplikasi ini tujuannya adalah untuk melihat sekarang stok kalian berapa Nah kalian juga bisa upgrade grobak kalian untuk menambahkan maksimal stoknya Jadi makin lama nanti stoknya bisa lebih besar dari yang sekarang Siir Jadi supaya kalian upgrade maka maksimal stok setiap bahan akan bertambah Nice Terus kalau kita lihat di sebelah ada menu-menu makanan Nah jadi Nah ini Jon Ada level 1 ya Kalian bisa unlock menu-menu makanan Nah makanan-makanan ini beda-beda Dan juga mereka akan kasih harga alias yang customer mesti bayar berbeda-beda juga loh Benar 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 Terus kalian juga bisa lihat kalau bahan yang digunakan itu berbeda Hmm ribet juga ya Dateri kalian lihatin kardus doang Bentar gue ganti ke yang lain dulu deh biar kalian bisa ngebayangin Bersambung 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 Yang kedua mungkin kalian mau fokus untuk dapetin menu makanan tertentu Karena ya duit yang dikasih Jadi kan gue udah ngomong kalau menu makanan nya bakal generate duit Dan kalau kalian perhatikan gak semuanya LP loh Bisa juga dapetin SP Jadi sistem menu di bakso simulator itu tergantung dari customer kan Nah beberapa customer itu akan milih menu-menu makanan tertentu Makanya kita perlu perhatikan juga apakah kalian mau aktifin menu makanan tersebut Oh customer Sultan bakso gold Nah ini bentar nih Nah ini bentar nih Ada juga tadi ada yang baru Jon Diamond Jon Diamond tadi ada juga anjir Mata uangnya Karena bisa aja ada berita Dimana menu makanan tertentu itu sedang naik down Alayah sedang populer Jadi lebih baik kalian nyalain itu doang Biar customer-customer bakal Makanya ada berita Ya intinya masih banyaklah kemungkinan yang bisa kita explore Terus main sini bro Oke kita balik lagi ke tablet Kita bisa melihat kalau ada aplikasi loot box dan juga kasino Of course ini aplikasi yang semuanya suka Jadi gue masukin lagi ke bakso simulator Ini yang kita suka Bang Andi Ini Tapi sekarang gue ubah jadi 15 Kemungkinan kalian bisa bermain Kemudian gue juga atur posisi button Dan sedikit warna-warnanya gue ubah Oke Gak hanya di kasino Tetapi tabletnya sendiri banyak perubahan UI Tuh ada diamond kan? Ada di kanan Tapi ikon saya itu agak gue ubah kayak warnanya Dan di warna simulator itu Setiap kali kita klik aplikasi Dia bakal langsung kebuka dan ketutup Makanya di bakso simulator gue upgrade Menjadi buka-tutup aplikasi itu ada animasinya Yoi namanya juga tabu bakso simulator upgrade kan Jadi tentunya fitur-fiturnya keupgrade Seperti animasi buka-tutup aplikasi Tuh kan ada diamond Ya ada diamond dong Dan juga waktu gamenya gue geser ke bawah kiri Bezel tabletnya itu juga makin tipis Terutama di bagian dagunya nih Dulu kan lumayan gendut ya Congky banget Sekarang gue bikin sangat tipis Jadi layarnya makin gede dan makin kelihatan Mantap Gimana menurut kalian Mantap Makin kerasa berbeda kan Nanti akan ada improvement-improvement lagi Kalo bisa sih bapak-bapak Kalo mau sama sih ya Bapak tadi kalo bisa-bisa beda Keren Gimana kalian bisa voting Mau tambahin item yang mana ya Voting John Karena kalian juga komentar di post itu Ya kira-kira mau tambahin Apa lagi yang buat di interact Jadi silahkan langsung aja ke channel gue Terus klik tab komunitas Biar kalian bisa voting dan komentar Lanjut lagi Kita ada aplikasi toko furniture Gak sabar kan Kita lihat Kok begini doang Sayangnya aplikasi furniture ini masih dalam pembuatannya Tetapi gak usah khawatir Kita gak usah beli laut aplikasi laut online Karena kita bisa ke toko furniture yang asli Wah anjir udah ada coy Anjir udah ada bro Wow Banyak juga yang dijual ya Ada wastafel dan toilet Mantap banget Terus ada microwave Ada TV lama Wow Kompor Ada kulkas Dan juga ada lemari Terus di tengah ruangan juga ada end table Ini buat di rumah kita nih John Mantap Gue mau beli semuanya dulu dah Eh Penjaga toko nya belum ada Pantas harganya itu nol semua Yaudah mumpung belum ada Kita belanja dulu lah semuanya Coket aja Tidak iklan 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 Gue udah borong semua item di toko ini nih Sekarang gue tinggal bawa barang-barang ini ke rumah gue Eh Pencuri Wah Hah Pencuri nya beda lu guys Udah ganti baju sekarang Pencuri nya beda aja Yang kurus Oh kalo yang kurus cepet larinya John Koleh tapi dia lemah ya Iya Jadi sekarang NPC Tiff itu udah di update Menjadi makin keliatan kayak Tiff Alias pencuri Dia mau nyuri kenapa dia pake baju yang identik dengan pencuri ya Baik banget ya dia pake baju yang bikin kita tau dari jauh Anyway sekarang NPC Tiff udah ada bagian baru guys Wow Oke kita balik ke toko free turbot pasang di rumah yuk Lah Anjir ada berotot dong Yang bener lu bro Anjir kalo yang otot langsung ngambilnya yang gede John Aduh ada-ada aja ya Jadi sekarang pencuri biasa dan pencuri gerobak itu masing-masing ada modelnya Mereka berdua pake baju Tiff Tetapi yang pencuri gerobak itu berotot dan keker Sementara yang pencuri biasa itu ceking Menurut kalian gimana Tiffnya Gue sih suka banget sih yang pencuri gerobak berotot ini Kan Oke bang Adi kok Kan dia bisa ngangkat gerobaknya dengan seter tangan Akhirnya Kang Bakso di dalamnya berotot banget dong Pak Hmm Yang bawah Yang bawah Kakinya ya Anyways jangan cuman melihat kostum mereka tetapi kalian juga harus usir ya Aduh males banget yang mengusirin pencuri-pencuri Di game warat ada bombi di game ini ada pencuri Coba ada Mister Ivan si Satpam yang bisa bantu Eh siapa tuh Satpam Terus ada tanda seru Satpam cewek anjing sasa namanya por Jangan-jangan ini adalah quest Yoi Jadi di dalam game Master Simulator juga akan ada side quest side quest Masa ini Wow Terus lo kalahkan dia John Fitur-fitur yang ada di Master Simulator akan ada di Master Simulator Salah satunya adalah side quest Satpam Jadi dengan begini kalian bisa unlock si Satpam cewek dengan kita melakukan questnya Maka setelah kita udah berhasil unlock Maka dia akan sedang untuk jaga tempat barang kita Jadi pastiin kalian unlock Satpamnya untuk mengusir para penjahat-penjahatnya Ini Tiga hit gitu loh Rangat banget anjir Mantap banget lah Kira-kira ada quest apa lagi di dalam game Master Simulator Coba kalian komentar di bawah video ini kira-kira quest apa lagi yang bakal di game ini Anyway itu aja sih untuk video ini Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian mau tahu perkembangan game ini Oke deh itu aja dari gua Thank you semuanya Bye bye Oke Bang Andi makin keren gamemu Bang Andi Beda sih Ya maupun masih ada nuansa ini Anjir ada regil Anjir Anjir Kira-kira terpenuhi ya Gokil Bang Andi gokil Thank you Bang Andi Terpenuhi juga kira-kira Bor Oke anak-anak terima kasih banyak semuanya udah nonton video ini ya Good luck buat Bang Andi Lukito semangat terus Ditunggu ya Ditunggu 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 Semoga tanggal 29 udah rilis banget ya Semoga tanggal 29 udah rilis banget ya Semoga cepet-cepet dirilis ya Semoga nanti kita semua bisa memainkannya Bakso Simulator by Andi Lukito Oke Terima kasih udah nonton Kita kembali di next video Bye 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 5 Bye 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 6 Ayaaah 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 Ayaaah